Intro Oke, jadi saya yang bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api jadi luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga yang juga ada tanda-tanda kekerasan di sana namun kami sudah bisa pastikan dengan keimuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban seperti itu Oke, jadi kalau apakah ada perbedaan atau tidak kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak-banyak bantuan dari Allah SWT dari Tuhan Yang Maha Esa serta dari tim yang kami siapkan penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas setelah kita review lagi baik dari tubuh baik saat kita perlakuan pemeriksaan dari foto serta gambaran mikroskopik kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar ada dua ada dua arah tembakan dari depan dan belakang pak itu siapa pak kira-kira siapa apakah menembak berapa pak kita kita melihat bukan arah tembakan forensik ya forensik tidak melihat arah tembakan tetapi arah masuknya anak luru arah masuknya anak luru kita lihat ada ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar seperti itu dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain termasuk hasil pemeriksaan kami kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak luru itu ke dalam tubuh korban serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban berarti kira-kira berapa penembak pak? maksudnya dimana aja pak? jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab kami bukan saksi mata tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar posisi lukanya dimana aja? sesuai dan mungkin teman-teman udah pada tau ya luka tembaknya dimana saja ada dua luka yang fatal tentunya ada dua luka yang fatal yaitu luka di daerah dada dan di kepala tak berapa? korga korban ada otak pindah ke dada itu bagaimana tahapan? kita jadi gini kita semua semua berasa apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran karena banyak luka-luka di tubuh korban sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah seperti itu maka kalau luka di wajah itu dari mana pak? luka di wajah itu apakah tembak kata waktu di sana itu jelas itu rikoset ya jelas dan merasakan ada dari tubuh apa yang ada itu merupakan rikoset luka kipul gak ada dong? tidak ada keterasan di tempat lainnya saya bisa pastikan disini dengan penelitian kami tidak ada keterasan selain keterasan senjata api dan memang yang fatal adalah dua yaitu di dada dan di kepala itu yang membuat meninggal pak? yang fatal iya pasti bikin meninggal kalau ngomar di bandar itu itu apa? tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata api apakah jorak tembak kak? jorak tembaknya dekat? jorak yang putus kalau luka seperti luka tembak itu bener apa enggak dong? jorak tengok tembakan? jadi kalau cara luka yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti yang saya katakan itu adalah alur lintasan anak luru ya jadi kita tidak luka bagaimana anak luru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya termasuk di jarinya terima kasih